Halo, kita berjumpa di dalam gemah Santo Arnoldus Jensen. Selamat mengikuti. Hai teman-teman, wah kita pakai seragam sekolah nih mbak. Tapi belajarnya tetap di rumah ya. Sambil dengerin pantun rohani. Dengan niat, Fabi di Surabaya. Gunakan masker, jangan asal-asalan. Agar pemakaiannya sungguh berfungsi. Hukum, kan kembali pada keadilan. Semua yang tulus hati, kan mematuhi. Burung Raja Wali terbang di angkasa. Sangat tenang, tak seperti burung gagak. Tidak ada yang kenal anak selain bapak. Dan yang mengenal bapak selain anak. Sama saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus bersabda. Aku bersyukur kepadamu ya bapak, pencipta langit dan bumi. Karena semuanya itu angkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Itulah yang berkenan kepadamu. Yang lincah lompat di ranting, itu dupai. Kalau hewan yang cekik, adalah kancil. Semua kau sembunyikan bagi yang pandai. Tapi kau tanyakan pada orang kecil. Sama saudara yang terkasih, rahasia kerajaan Allah. Misteri kerajaan Allah itu justru diberitakan kepada orang-orang kecil yang sederhana. Nah, apa maksudnya? Bahwa orang sederhana itu adalah orang yang justru mudah terbuka hati dan pikirannya bagi kehendak Tuhan. Tidak bermacam-macam dalih atau berbagai macam dalil yang mungkin memenuhi otak. Tetapi hatinya kecil. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk semakin memiliki sikap hidup yang sederhana. Pola pikir yang sederhana. Sehingga justru kehadiran Tuhan, kasih Tuhan itu semakin mudah kita rasakan. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk senantiasa bersikap sederhana, tulus, jujur. Supaya hidup kita justru semakin berkualitas. Santo Arnoldus Janssen doakanlah kami berkah dalam rahayu sagung dumadi nuun. Demikian tadi, Gemah Santo Arnoldus Janssen. Tuhan memberkati dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam. Sampai jumpa.